Halo guys kembali lagi di channel saya channel doyar hari adi simon junta tutorial kali ini adalah part kedua dari yang part pertama yaitu membaca data sheet lalu setting bit di map register 6050 dan memprogramnya ya oke mari kita saksikan videonya so di depan kalian sudah kalian lihat ya ada MPU map registernya ya Bagaimana saya akan menunjukkan bagaimana mengaktifkan si MPU 6050 ini secara basic khususnya di tutorial yang pertama yang kedua ini yaitu untuk mengeluarkan Hai data dari sensor suhu dan mengaktifkannya ya membangunkannya dari tidurnya karena si MPU ini berdasarkan data sheet kalau kita lihat di penjelasan registernya deskripsi ini ini yang kalian lihat ini katanya adalah alat ini akan bangun dari mode tidurnya selama sumber dayanya di hidupkan kartu silanya dia mendapat sumber tegangan dia bangun dari dari sleep mode nah jadi butuh kita bangunkan dia kita aktifkan kita disablekannya sleep modenya ya dengan cara men setting bit bit sleep modenya dengan nol dimana kita temukan itu yaitu di register power management yang ini power managementnya ini ada dua supaya kalian jangan bingung-bingung nanti ya saya perbesar dulu nah ini dua ada 6b dan 6c 6b yang perlu kita setting 6c nggak perlu kita pikirkan ini karena ini ada macam-macam fungsinya nah di 6b ini map register ini tuh ada baiknya juga saya jelaskan apa-apa aja ini ya dulu ya nah ini Hex address Hex maksudnya ini adalah alamat dalam bentuk bilangan Hexa Desimal yang ini adalah alamat dalam bentuk bilangan Hai Desimal yang ini Hexa Desimal yang ini Desimal yang ini adalah nama registernya ya nama registernya disini adalah power PWR MJ MT1 maksudnya adalah power management 1 jadi bisa diaktifkan juga power management 2 nya nanti dibaca baca lagi kalau kalian paham saya kurang paham ini yang jelas saya menggunakan power management 1 nah kalau alamat Hexanya itu ada 6b kalau di Desimalkan 107 nanti saya tunjukkan ke mana ini dituliskan di dalam programannya terus di sini ada serial i atau f saya nggak tahu apa i atau f ini yang jelas ini fungsi serialnya itu bisa read atau write nah komunikasi yang dipakai untara Arduino dan mpu60 itu adalah komunikasi berbentuk serial ya jadi menggunakan dua tabel atau itu sih atau i2c atau twi atau ya twi wire interface nah jadi katanya map register ini bisa ditulis dan dibaca R itu adalah read W itu adalah write ya read itu baca write itu adalah tulis jadikan baru di bit ketujuh atau bit yang paling terakhir itu ada device reset nah ini yang mau kita setting device reset kita setting juga sleepnya nah seperti apa lalu cycle nya seperti apa lalu TMP disnya itu apa sama CLK sel ini nah saya akan jelasin apa-apa aja ini device reset ini maksudnya tadi kan ditulis tadi kan yang saya sebut tadi pada saat map register itu katanya harus dibangunkan selama power ya jadi ya di sini di setting kalau kita setting 0 maka dia akan tidak reset kalau kita setting 1 dia akan reset nanti saya tunjukkan dari mana kita tahu yang saya sebutkan tadi lalu yang bit 6 ini perlu juga kita setting apakah dia berbentuk tidur atau tidak sleep itu artinya tidur ya Nah selanjutnya adalah cycle cycle ini hampir sama dengan sleep hanya saja kalau dibilang cycle ini kalau kita setting 1 maka cycle aktif kalau disetting nol cyclenya tidak disable atau tidak aktif nah cycle ini adalah fungsi dimana atau fitur dimana em si mpu ini antara sleep dan bangun pada saat dia bangun dia ambil satu sampel data Nah kalau kita aktifkan ini agak sedikit ribet karena dia harus harus kita aktifkan salah satu dari mereka ini saya kurang paham yang ini seperti yang saya bilang yang jelasnya mudahnya adalah setting aja nol kalau bit 4 nggak ada isinya bit 3 itu lah TMPDIS itu artinya temperatur disable artinya sensor suhunya bisa kita disable atau tidak tidak difungsikan dengan cara mencetting satu disini nah ini eh kalau dibuat di satu bit aja dia sini besarnya artinya satu atau nol ya karena dia bit masih ingatkan yang semua yang video yang pertama part satu kalau dibilang bit itu adalah satu atau nol kalau dibilang baik itu delapan bit nah sekedar informasi lalu bit 1 dan bit 0 bit 2 itu diisikan klk sel artinya adalah clock select jadi clock select ini bercerita tentang dia untuk mengaktifkan si mpu ini apakah menggunakan sumber getar dari lain yang lain atau dari Arduino atau sumber getar dari MPU sendiri ya di breakboard GY221 itu jadi karena di breakboard sudah ada sumber getar internalnya maka kita perlu pilih clock selectnya nanti saya tunjukkan ya oke sekarang kita lihat yang bawah kita pergi ke deskripsi dari dari power manajemen saya cari dulu power manajemen ada di bagian bawah semua sudah sudah lengkap didokumentasikan ya kita tinggal baca kalau kita ngerti sedikit aja kita pasti ngerti pahamlah maksudnya nah ini BWRMGMT1 artinya power manajemen satu ada ini tadi sudah dipresingkat nggak ditulis lagi power manajemen ada device research lip cycle sampai clock select ini deskripsinya nah seperti yang saya bilang tadi kalau di si bit6 ini kita setting satu si mpu ini akan disable yang namanya mode slipnya ya Nah biar lebih jelas kita lihat di bawah nah ini ada parameter yang artinya dijelasinnya device reset kalau dia si setting satu maka semuanya di reset ya angka yang ada di situ nggak mungkin kita reset reset terus ya nilainya nggak kita kita istilahnya kita simpan dulu baru kita kita olah masalahnya dia kalau setting satu maka alatnya akan mereset terus kita nggak mau nah kita ingin dia terus mengumpulkan data dengan cara men-setting nol oke terus eh slip ini dia dari slip kalau disetting satu maka dia masuk ke dalam mode sleep mode tidur ya jadi nggak dia nggak mengambil data sama sekali tidur namanya tidur ya kan Nah kalau saya itu kalau kita kasih setting satu cycle nya maka dia bisa bangun bisa tidur pada saat dia bangun diambil data kita nggak perlu pikirkan itu nah sementara temperatur dis disable itu adalah kalau kita setting satu maka sensor suhu kita nonaktifkan nah clock select clock select ini berisi 3 bit ya 0123 bit katanya mari kita lihat apa saja clock select ini ada di atas sini sudah ditulisnya clock select itu ada 0123 4567 apa maksudnya bentar saya jelasin sementara kita hanya pingin men-setting internal oscilator atau pengetar da dalam yang sudah dibeltin di mpu60 kita hanya perlu setting 0 sekarang saya sebut ini apa ini Mari kita lihat apanya penjelasan saya supaya kita bisa ngerti bagaimana mengisi bit-bit yang ini ya di sini ada 3 bit panjangnya dalam bentuk binar baik saya sudah tuliskan ulang untuk bisa kalian lebih memahaminya ini 0heksa 6b yaitu alamat dalam bentuk 0heksa desimal 107 dalam bentuk desimalnya dari si 6b kalau kalian enggak tahu cara mengkonversi ini boleh komentar di bawah nanti saya buat tutorialnya tapi sederhananya sih sebenarnya tinggal kalian lihat di internet aja sih ada convertor nya ya ke power management baca atau ditulis device reset slip cycle time display clock select ya Nah kita mau isikan dia nanti dengan bentuk dalam bentuk bit-bit ya clock select panjangnya 3bit temperatur disable 1bit ini enggak ada 1bit 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 jadi totalnya panjangnya adalah 8 kalau dihitung dari 0 ya sampai 7 ya di dalam bentuk bisa kita tuliskan nanti dalam bentuk binar bisa kita tuliskan dalam bentuk heksa desimal bisa kita tuliskan dalam bentuk desimal jadi biar lebih mudah saya menjelaskannya saya tulis dalam bentuk binar panjangnya 8bit jadi saya tuliskan dulu 00 semuanya oke ini akan kita isikan cuman perlu kalian tahu kok bisa dia 0 semua ya Nah kita buat device reset pada bit yang ketujuh device reset kita pingin dia kalau satu reset 0 tidak reset kita pingin dia tidak reset pada saat hidup ya jadi kita setting satu eh kita setting 0 sudah sekarang dalam bentuk sleep kita tidak ingin dia tidur maka kita kasih dia 0 sudah sekarang dalam bentuk cycle kita tidak mau dalam bentuk cycle sederhananya kita buat dia bertidur aja atau kita kasih dia 0 ini tadi sudah ya sekarang ini sudah nah sekarang yang ini nggak ada isinya udah 0 ya nggak usah kita pikirkan yang yang ini kita pingin dia eh disable ini tidak disable ini ya Hai ya Nah temperatur dis 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 able ini kalau kita kasih satu sederhananya non-aktifkan sensor suhu kalau kita kasih 0 kita aktifkan temperatur suhu disini sudah kita kasih ya kan 4 ya ini sudah 0 nah sekarang yang 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 bermasalahannya panjangnya 3bit nah si 3bit ini punya pilihan yaitu seperti tabel tadi ya di halaman 40 yang saya tunjukkan clock select clock source sampai saat ini saya hanya bisa ajarkan internal 8MHz oscilator dimana sudah 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 build-in di mpu 6050 kita tinggal kasih 0 aja sebenarnya di 3 3bit selanjutnya ini cuma kalian perlu tahu ini panjangnya artinya apa clock select 2.0 ya artinya clock select itu dimulai perhitungan 0 sampai 2 0 1 2 panjangnya 3bit 0 1 2 3bit dimana kalau kita kombinasikan itu yang ini bisa menjadi dalam bentuk bentuk desimal ya misalkan bentuk desimal ya misalkan yang 3bit ini ya kita fokus ya 123 ini dalam bentuk binar sama dengan 0 dalam bentuk desimal kalau ini dalam bentuk binar ini adalah 1 dari mana itu seperti ini 001 dalam bentuk desimal ini dimulai dari 012 dalam bentuk desimal jadi ke 0 dikali 2 pangkat 2 ditambah 0 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 0 sama dengan 0 kali berapapun hasilnya akan 0 0 kali berapapun hasilnya akan 0 nah 1 kali 2 kali berapapun hasilnya akan 1 1 kali 1 1 0 tambah 0 tambah 1 1 itu makanya disini kalau 1 ya kalian lihat nanti ini apa disini gak tahu saya nah kenapa bisa sampai 7 kalau dia seperti ini 0 1 3 6 oke kalau begini Oh sorry, kalau dia satu semua 1 x 2 pangkat 2 1 x 2 pangkat 1 1 x 2 pangkat 0 Kalau kalian ingin setting 7 ya Kalau kalian paham, masalah saya tidak paham 2 pangkat 2, 4 4 x 1, 4 Ditambah 2 pangkat 2, eh 2 pangkat 1, 2 x 1, 2 1 x 2 pangkat 0 Maka 7 Kalau kita setting 1, 1, 1 Maka yang ini yang diaktifkan di bit clock select Oke, seperti saya yang bilang Kita hanya fokus di 0 saja Tapi ada baiknya saya jelasin Apa maksudnya ini Biar kalian nanti paham ya Oke, jadi Yang perlu kita setting adalah 0, binar 0, 0, 0, 0, 0, 0 Artinya setting semua ini 0 Yang 8 bit ini Oke Atau dalam bentuk desimal itu adalah 0 Atau dalam bentuk heksa desimal 0 heksa 0, 0 Oke Sekarang Kita lihat Bagaimana Mengimplementasikannya ke Arduino Oke guys Tadi sudah saya tunjukkan bagaimana saya membangunkan MPU ya Penjelasannya Dan juga bagaimana cara men-setting bitnya Sekarang bagaimana berkomunikasi antara Arduino dan MPU-nya ya Karena MPU itu berkomunikasi dengan microcontroller atau microprocessor menggunakan yang namanya TWI atau wire interface atau via komunikasi serial Maka perlu kita tambahkan yang namanya library dari pada wire Include Include Wire.h Atau .h Nah setelah itu Bagian setupnya Perlu kita Mulai yang namanya komunikasi Serial.h Begin Mulai ya Sorry bukan serial Wire Dot Begin Nah Karena kita ingin dia berkomunikasi Lalu kita print nanti hasilnya Perlu kita aktifkan juga yang namanya Serial.h Begin Dengan baut rate 11.000 11.500 Berapa ini 115.200 Baut rate Per second Nah setelah itu Baru kita Mengaktifkan si MPU dengan setting Bit-bit di register map-nya tadi ya Caranya adalah Pertama Wire Dot Begin Transmission Begin transmission ini punya parameter yang harus dilewatkan ini adalah merupakan fungsi ya Jadi di dalam kurung ini perlu kita lewatkan yang namanya angka Dimana Angka itu adalah alamat daripada si MPU Ya tadi saya lupa jelasinnya Nah alamat MPU ini karena cuma satu alat yang berkomunikasi dengan si Sini menggunakan serial Maka kalian tinggal tuliskan aja 0 Hexa 68 68 ya Nah 0 Hexa 68 Atau bisa kalian isikan dengan Biner ya Yaitu 0 1 1 1 0 1 0 0 0 Bisa kalian konversi Masuk kalian ke internet Buka google Konversikan Bisa jenisnya sama nanti dengan 0 Hexa 68 Bisa juga dengan menggunakan Ehm Apa istilah ya Menggunakan bilangan desimal ya Nah Setelah itu Tadi yang disetting di power management itu kita panggil Yang tadi alamat Alamat si MPU Karena kita ingin mengambil data dari Atau membangunkan Sensor kita Maka perlu dia alamat Selanjutnya masuk kita bagian Keregister Power management Yaitu Wire.write Wire.write 0 Hexa 6B Nah Tadi kan power managementnya kan Di alamat 6B kan Nah sekarang kita Setelah itu Setelah kita panggil di Power management Kita pengen isikan semua Nilai bit-bitnya 0 Seperti yang saya jelasin tadi Maka tinggal bikin Ehm Wire.write 0 Dalam bentuk desimal Saya ingin buat dalam bentuk desimal disini Ini desa Hexa desimal Yang ini bentuk binar Supaya kalian paham Bisa tukar-tukar ya Setelah itu Jangan lupain Wire.write Transmission Nah dia tidak punya parameter Di dalam kurung ini Nah ini dia sudah memanggil Yang namanya Power management Sudah dipanggil ya Kira-kira begini cara menulis Ehm Menulis Menggunakan Ehm PWI ya Wire interface Jadi pertama sekali lagi Mulai transmisi Panggil alamat registernya Eh sorry Mulai transmisinya Dengan cara memanggil alamat Di sensor Lalu masuk ke registernya Register power management Lalu setting Semua Registernya ke 0 Itu artinya ini Oke Coba kita kompil ya Ada tidak yang salah Oops Apa katanya Oops Sarah Ya Ini bukan Bukan hexa Demat teman-teman Tapi Biner Coba kita kompil Oke Ya sudah benar Sekarang kita lihat Bagaimana cara Mengambil Data kasar Dari sensor suhunya Mari kita Oke Untuk mendapatkan Atau untuk mengeluarkan Data sensor suhu Kasar Dari MPU 60 50 Mari Kita lihat Data sheetnya Lagi ya Data sheetnya Kita lihat Ada dimana Ada Ada Baiknya itu Kalau cara saya Itu adalah Lihat register mapnya Teman-teman Setelah register map Kita masuk ke Yang namanya Deskripsi Yaitu Di Di data sheet Yang satu lagi Kita mau lihat Tadi di power management Sudah dia Buat Temperature Disable Sudah kita Enable Sudah kita aktifkan Sekarang kita Mengeluarkan Datanya Dimana Dimana Tertulis Datanya Ya datanya Itu ada Di sini Nah ini Di Register alamat Atau alamat Register ini 41 dan 42 Jadi register 41 dan 42 Itu Namanya adalah Temp out H Temp out L Apa artinya itu Artinya adalah Nilai suhu Dalam bentuk Eh bukan dalam bentuk Yang most significant bitnya Itu Atau high High itu maksudnya Most significant bit Lalu berjumlah 8 bit Terus Yang register 42 Temp out L Itu adalah Less significant bit Jumlahnya juga 8 bit Jadi total adalah 16 bit Untuk Sensor Suhu Kasarnya Ya Ada 2 byte Atau 16 bit Nah Di sini Adalah serialnya Adalah jenis Read Jadi dia hanya bisa Register ini hanya bisa Dibaca Membaca data Yang diukur Jadi dia sekali lagi Hanya bisa membaca Nah Kenapa dia bisa Sampai 2 byte Atau 16 bit Nah Karena Di MPU 60 50 ini Sudah disertai Di dalamnya Sudah dibenamkan Yang namanya Analog digital converter 16 bit Ya Jadi 2 byte Makanya dia ada Ada 2 isinya ini Ada yang Most significant bit Dan Less significant bit Nah Digabung nanti Mereka ini Sekarang bagaimana Cara mengambil Data Sensor Suhu Dari MPU 60 50 Mari kita Bawa Baik Tadi saya sudah Ajarkan bagaimana Cara Mengaktifkan Dari Tidurnya Si MPU Ya Saya ulangi Sekali lagi Yaitu Perintahnya Ada wire Mulai Mulai komunikasi Ke alamat Si MPU Jadi Alamat Si MPU Ini Di bit Paling Akhir Ini Bit LSB Yang ini Bit Kepertama Atau Bit Kepertama Ini Kalau kita Setting Satu Artinya Ada Dua Jenis Two Wire Interface Device Atau Alat Yang Menggunakan Komunikasi Dua Kabel Itu Satu Artinya Ini Yang Kedua Yang Pertama Nanti Itu Kita Kasih Satu Eh Nol Ya Kalau Misalnya Ini Satu Yang Satu Lagi Nol Kalau Yang Nol Satu Lagi Satu Oke Begitu Namanya Kalau Berkomunikasi Dengan Menggunakan TWI Wire Interface Lalu Kita Masuk Ke Register Map 68 Eh 6B Maksud Saya Register Map 6B Ini Adalah Register Power Management Lalu Setting Semua Bit Bit Di Power Management Nol Dengan Cara Menulis Terus Jangan Lupa Akhiri Komunikasi Selesai Di Setup Sekarang Kita Masuk Si Loop Kita Mau Baca Data Dari MPU Yaitu Data Suhu Oke Nah Sebelum Kita Ambil Data Suhu Ada Baiknya Kita Deklarasikan Yang Namanya Variable Variable Suhu Dalam Bentuk Float Karena Suhu Yang Mau Saya Tampilkan Itu Dalam Bentuk Desimal Setelah Itu Kita Masuk Ke Wire Dot Begin Transmission Begin Transmission Alamannya Sama C MPU Saya Ganti Dengan 68 Dalam Bentuk Hexadesimal Supaya Lebih Mudah Setelah Itu Tulis Wire Dot Write Ke Mana Nah Ini Adalah Register Map Alamat Register Map Yang Mau Yang Berisi Data Sensor Suhu Kasar Yaitu Seperti Yang Saya Tunjukkan Tadi 0x 41 1 Nah Setelah Itu Kita Akhiri Transmission Wire Dot N Trans Transmission Tidak Punya Parameter Nah Lalu Karena Dia Dalam Datanya Berbentuk 2 byte Maka Perlu Kita Buat Semacam Control While Yaitu Selama Wire Selama Dia Mengambil Data Available Selama Dia Available Untuk Data Berjumlah 2 byte Maka Wire Sorry Ya Wire Code Request Minta Datanya Dari CMPU Yaitu Request From Alamat CMPU Sebanyak 2 byte Jangan Lupa Tadi Koma Lalu Kita Simpan Suhu Sama Dengan Cara Mengambilnya Tadi kan Sudah Kita Minta Dia Sudah Kita Minta Ada Dapat Suhunya Kita Simpan Dengan Cara Seperti Ini Wire Dot Read Karena Kita Membaca Ya Ini pun Tidak Ada Tidak Ada Parameter Yang Disini Baca Bit Most Significant Bit Sebanyak 8 Bit Dan Baca Baca Lagi Dot Hit Yang LS BLS Significant Bit Setelah Itu Kita Tempilkan Kita Print Ke Monitor Serial Print Kita Kasih Namanya Suhu Serial Serial Dot Print Line Suhu Ui Oke Lalu Perlu Kita Kasih Delay Supaya Sedikit Stabil Ya Biar Enak Kita Bisa Bacanya Kasih 100 Millisecond Lalu Sikumpal Ada Tidak Yang Salah Tidak Tidak Yang Salah Oke Benar Sekarang Saya Upload Saya Upload Sekali Lagilah Biar Amat Teleserial Monitor Ini Saya Reset Dulu Oke Ini Datanya Sudah Terbaca Pertanyaannya Kenapa Seperti Ini 3400 3500 Lah Kok Bukan Derajat Kan Gitu Nah Inilah Data Kasar Yang Dibaca Di Sensor Suhu Sekarang Kita Mengubah Ke Derajat Celsius Ya Mari Kita Lihat Tapi Sebelumnya Kita Lihat Dulu Data Seed Apa Yang Dibicarakannya Disana Karena Di Semua Pengolahan Datanya Ada Disitu Seperti Yang Saya Bilang Sudah Jelas Ya Sudah Sudah Detail Mari Kita Lihat Dulu Oke Buka lagi Map Registernya Register Pemetaan Registernya Kita Lihat Di Suhu Suhu Ada Dimana Tadi Di Register 41 Keterangan Di 41 Ya Di 41 Suhu Membaca Suhu Mana Dia Suhu 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 Hop Ini Dia Temperatur Ya Nah Seperti Yang Saya Bilang Datas Ini Berguna Untuk Kalian Masukkan Ke Program Nanti Ya Dibilang Disini Penjelasannya Katanya Register Ini Menyimpan Semua Ya Paling Banyak Data Sensor Ya Pengukuran Data Sensor Cuman Dia Masih Dalam Bentuk Kasar Supaya Dia Menjadi Derajat Apakah Itu Derajat Celsius 1 Derajat Fahrenheit Butuh Yang Namanya Pemprosesan Ini Ada Rumus Suhu Di Derajat Celsius Ya Ini C Ini Celsius Temp Out Register Value Assigned Quantity Artinya Itu Nilai Yang Terbaca Tadi Dibagi 340 Ditambah 36,53 Jangan Tanya Saya Ini Kenapa Bisa Begini Saya Enggak Tahu Main Jelas Data Seat Disini Sepertinya Sudah Membuat Semacam Eksperimen Eksperimen Jadi Data Ini Dikalibrasi Jadi Dapatlah Nilai Nilai Konstanta Ini Menurut Saya Lalu Dibilangnya Tolong Dicatat Bahwa Perhitungan Matematika Ini Dalam Bentuk Desimal Makanya Saya Tulis Suhu Dalam Bentuk Float Supaya Bisa Diproses Nanti Oke Sekarang Kita Lihat Di Program Lagi Nah Perhitungan Matematikanya Itu Tadi Adalah Suhu Yang Terbaca Dibagi 340 Ditambah 36,53 Mana Kita Tambahin Setelah Sini Jadi Suhu Itu Sama Dengan Suhu Dibagi 340 Ditambah Gendam 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 Tambah Berapa Dari 36,53 Ya 36,53 Benar Tidak Saya Cek Dulu Saya Bohong Disini Bayar Itu Ya 36,53 Sekarang Saya Upload Lagi Oke Berhasil Sekarang Serial Monitor Ya Sudah Sudah Ada 27,26 0,93 Ini Dalam Bentuk Derajat Teman Teman Coba Saya Angatin Dulu Ya Ups Gok Mati Dia Saya Angatin Dulu Dinaik Oke Demikian Pembacaan Suhu Menggunakan MPU 60 50 Nanti Video 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 Selanjutnya Bagaimana Cara Mengambil Data Kasar Sensor Suhu Dan Akselerometer 3 Sumbu Dan Membaca Data Seat Terima kasih Sudah Menonton Mudah Mudah Kalian Mendapatkan Sesuatu Yang Baru Jika Sudah Mendapatkan Sesuatu Yang Baru Boleh Di Like Subscribe Comment Kalau Misalnya Ada Pertanyaan Bagikan Ke Teman Teman Dan Ya Semoga Berguna Terima Kasih Sudah Menonton Selamat Kali Lagi Ciao